Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Deba Depari. Pemirsa krisis air bersih sudah mulai melanda sejumlah daerah di Pacitan, Jawa Timur. Untuk meringankan beban warga akan kebutuhan air, Polres Pacitan mengirimkan ribuan air liter bersih yang langsung diserbu warga. Ratusan warga di Dusun Asri, Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, cukup bersabar untuk mengantri bantuan air bersih dari Polres Pacitan. Bantuan air bersih merupakan upaya Polres membantu meringankan beban warga yang dilanda kekeringan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, air bersih menjadi salah satu kebutuhan penyambung hidup yang harus terpenuhi. Mata air sebagai cadangan air konsumsi warga kini sudah menipis debit airnya. Selain itu, jarak dari pemukiman menuju sumber mata air sangat jauh. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan air konsumsi, warga terpaksa harus membeli kepada penjual air keliling sebesar Rp1.500 per jirigen ukuran kecil. Jumlah itu pun hanya dapat dikonsumsi dalam sehari saja. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Deba Depari, wassalamualaikum. Saksikan topik terkini selanjutnya.